Dalam Al-Quran merupakan petunjuk untuk mempelajari mikroorganisme dan materi mikromos lainnya. Konsep sel sebagai materi fungsional terkecil ternyata dapat dipatahkan oleh adanya mikroorganisme. Mikroorganisme sebagai organisme sel tunggal merupakan bukti adanya materi fungsional di bawah sel. Selain itu, adanya makhluk kecil seperti bakteri juga disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Dan adapun mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan, dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Imam Ibnu Kasir menafsirkan, Okah.